Minggu depan kelar dia Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya Fadel, kau menikmati tidur di atas kesur Saudari NM dan lawyernya Itu melakukan yang saya duga itu adalah prank Pak penjadikan ini yaitu menemukan tersangka Takwi ngibit ke Kuala Lumpur, Malaysia Rasman pungah kembali Karena dirinya merasa selamat berada di negeri orang Malahan ia berkoar-koar bahwa Nikita Mirzani Dan Pak Mibahmi melakukan prank pada dirinya Ya emang Rasman benar-benar kena prank ya Karena ketakutan ia langsung kabul tancap gas naik speedboat Tapi hal tersebut tak hanya dibantah oleh Nikita Mirzani Tetapi AKB Pinur Mas Raku Polres Metro Jakarta Selatan juga memberikan klarifikasi terkait Kasus Fadel Bajide Bu, biasanya kan gelar perkara ini dihadirkan oleh kedua belah pihak ya Apakah hari ini mereka diundang? Gelar perkara tidak ada dua belah pihak Ya, jadi kalau dua belah pihak itu adalah Kalau ini memang ini domennya pening Jadi gelar perkara itu Setelah gelar perkara pasti ada Keputusan yang diambil oleh penyidik Setelah selesai pasti kita update Tapi arti unsur-unsur itu semua sudah terpenuhi ya Bu? Unsur itu sudah dicari Ya, karena memang tugasnya penyidik adalah mencari Untuk meneramkan kasus yang dilakukan Apakah update ke sore hari ini atau belum? Secepatnya Ya, jadi nanti kita tanya kembali ke penyidik Ya, nanti setelah selesai pasti kita update Oke? Sedikit dibujarin Apakah sore ini ewan teman-teman Tak akan menunggu hasil Nanti saya tanya lagi ke apa? Ya, nanti saya tanya ke penyidik Apakah selesai atau belum? Nanti saya tanya Kemudian nanti pasti saya update Itu jangan, jangan takut Pasti saya update Sedangkan Mikita Mirza ini sendiri Sudah memberikan peringatan kepada Fadil Bajide Tentunya hal itu juga ditujukan kepada Rasman Untuk menikmati kasur empunya Sebelum minggu depan Dipastikan ia akan segera ditahan Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya Fadil, kau menikmati tidur di atas kasur Ya Di dalam rumah Puaskanlah bersendau gurau Dengan keluargamu Puaskanlah kau joget-joget Gak, lo kasih gua TikTok Universe gak? Gak, gak Teruntuk ya Fadil Kau terima ganjaranmu Atas apa yang sudah kau lakukan Ya Ini adalah minggu terakhir Lu Merasakan tidur di atas kasur lu Yang banyak ciku ngunyahnya itu Ya Kau nikmatilah Minggu-minggu terakhir kau Joget-joget itu Bersama keluarga lu Karena minggu depan hidupmu akan berubah Semua ada konsekuensinya Semua ada hukumannya Lu mau press con 1 juta kali pun Yang lu bilang Kebenaran akan menemukan jalannya Nah itulah kebenaran akan menemukan jalannya Di minggu depan ini Ya kau lihat itu kebenaran Ya kau lihat Kau tengok Tentunya Pihak Poles Beserta Polda Yang menangani hal ini Karena ini kasus Berkaitan dengan anak Di bawah umur Dan Ini juga viral ya Sehingga Mereka harus Benar-benar Konprehensif Menangani Kasus yang satu ini Tidak serta-merta Karena menjadi perhatian Se-Indonesia Raya Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasman Jadi kita semua ini Kalau saya Duga Kita di-prank Kenapa di-prank Dulu dia bilang Sebelum dia berangkat Umrah Barang bukti sudah ditemukan Kuat Pengacaranya bilang malah Gak usah ngomong juga Gak apa-apa Diam juga boleh Memang boleh Selalu berpandu pada kuha Alat bukti ada lima Bla 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 Giliran hari ha Nothing Nothing Nah ini kemarin Sampai saya pun nunggu juga Saya mau pergi berenang pun Saya tunda Kenapa? Karena katanya ada Hari Jumat Hari Jumat Berita mengembirakan Tunggu ya Teman-teman wartawan Dari pagi sampai sore Kan kasihan kalian Kalian boleh loh Minta pertanggung jawaban Kata-katanya itu Jadi kalau saya duga Ini adalah marketing Meskipun Rasman Terlihat pengamung Mengaparkan berbagai hal Saat berada di Kuala Lumpur Namun nyatanya Terlihat wajahnya Masih ada Rasa ketakutan Ya Ia ingin berlindung Namun Tidak ada Celah Karena Ini adalah Kasus anak Di bawah umur Tentunya Akan Sangat sulit Sekali Dan ini adalah Presiden Pertama kali Dilaporkan Perbuatan Asusila Kepada anak Di bawah umur Dan ini Akan menjadi contoh Nantinya Bagi Kasus-kasus Lain Sehingga Fadel Diakini Tidak akan Lolos Dari jelatan Hukum Apalagi Pahami-pahami Memastikan Bahwa Fadel Bajideh Yang Telah Juga Secara terang-terangan Mengunggah hasil USG Loli Akan dikenakan Pasar Belapis Wow Nah sekarang Lu baru lagi Kan hari ini Gak ada apa-apa Kan memang Gak ada apa-apa Nah tapi Karena Anda Telah memulai Satu hal yang Sangat serius Maka tim hukum Pertama Saya umumkan disini Kepada teman-teman media Seluruh Indonesia Bahwa Kami akan bergerak lagi Apa itu Hari Rabu Ini Hari Rabu Saya dan tim Bagaimana Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update Akan Kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye 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 Terima kasih telah menonton